Kita baru sampai di perempatan Cheonggye Itu adalah kali yang ada di Potaseol Dan airnya dialirkan dari Hangang River Kemudian tentunya airnya dibuat lebih jernih Kita akan lihat kalinya Kali ini yang pernah didatangi oleh Pak Ridwan Kamil Kemudian akan diterapkan di Kalimalang Ada pengumuman di sini, kita nggak tahu artinya apa ya Baik, kita lihat di sini kalinya Ya ini adalah kali dari Cheonggye Nanti kita lihat lebih dekat ya Jadi kali-kali di sini memang di bagian sisi bawah Itu ada jalan yang dibuat untuk para pejalan kaki Ataupun para pesepeda Airnya seperti ini Jernih Kemudian di sisi dari kali sendiri ada batu-batu buatan ya Nah, kawasan wisata air Kalimalang Itu tadinya akan dibuat mirip seperti ini Walaupun airnya belum sebersih ini mungkin ya Tapi areanya juga sudah cukup bagus ya Hanya saja di sini kan karena pepohonannya Karena musim gugur Jadi tidak ada daun yang kita bisa lihat Mungkin akan tumbuh lagi di sebentar lagi musim semi Yang sudah jadi di Bekasi itu kawasan wisata air Kalimalang Yang di sekitar MHC Buan Kemudian juga yang ada di Nampaknya yang depan Grand Metropolitan Jadi itu ada zona-zonanya Ada zona komersil Yang depan Grand Metropolitan Nanti akan sampai ke arah Legun mungkin Kemudian ada yang di MHC Buan Itu zona selebrasi Kita akan turun ke bawah ya Ya, ini adalah perempatannya Chongkechon Road Ini menggunakan sinar matahari panel surya Lalu ada bapak polisi di sini Ini bapak polisi mungkin saat lantasnya Atau bagaimana ya Nampaknya seperti itu Nah, ini jalur sepeda Dan jalur sepeda di sini Itu lebih tinggi dari jalan Dan memang berpisah Ya, sendiri di sekitar Chongkechon Road Wow, ada KFC Nanti kita coba KFC-nya Korea Salah satu tantangan di Korea ini adalah Ya, ke depan Makin berkurangnya penduduk Dikarenakan Pasangan usia muda Ya, jarang yang menikah Kemudian juga ada yang menikah Tapi tidak mempunyai anak Dikarenakan Beban ya Terhadap kehidupan Di sini agak menyempitnya Tapi keren Nanti kalau airnya naik Maka yang di bawah tidak bisa dilewati Ya, itu terjadi beberapa waktu Dikarenakan memang Untuk mengantisipasi banjir Yang dari Kalau misalnya curah hujan yang tinggi Ya Kita turun Di sini Life void is emergency use Oke Ini ada Membuat penyelamatan Tapi dipergunakan hanya pada saat emergency Kemudian Evacuate to avoid Oh, oke Ini kalau terjadi banjir Ya Flood gates open During rainfall Mana flood gate-nya Jadi Kalau musim hujan Kalau hujan turun Si flood gate-nya akan dibuka Oke Di bawah tidak boleh buat sepeda Boleh bawa binatang Wah, drinking Oke Ya, ini adalah kalinya Kemudian di sekitar sini Bisa naik Yujiro Station Line 2 dan 3 Kemudian Jongno Line 135 Sebenarnya Ini agak berdekatan dengan Myeongdong Jadi bisa jalan kaki Kita turun Ini batu-batu Yang ada di sekitar sini Oke Biasanya Mas Budi ini Bertanya Sepatunya Yang hitam mana Ini Tapi sepatunya ganti Mas Bud Mas Budi coffee Saya selalu Ini Kita menggunakan Sesuatu yang Tidak begitu dingin Karena yang hitam Cukup tembus Terhadap udara dingin Jadi Kalinya Dibikin seperti ini Airnya Berasal dari Hanggang river Di sisi belakang kita Karena alirannya Seperti itu Ini Kalau kita Lihat dari gambarnya Artinya Dilarang berenang Dan membawa Minuman keras Oke Jadi Mungkin mereka Mawa minuman Kesini Berarkohol Lalu Mabuk-mabukan Nah itu Dilarang Takutnya Nanti kalau Mabuk Habis itu Hujan Kemudian Tidak ada yang Menolong Dan Bahaya Atau Membahayakan Masyarakat Yang Disini Ya Ya Mudah-mudahan Bekasi Sebenarnya Kalimalang Punya potensi Untuk dibuat Seperti Ini Cuman Memang Tidak Persis Sama Tapi Paling Tidak Usaha Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Jawa Barat Dan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Mempercantik Dari Kalimalang Kita Lihat Sumber Airnya Di depan Sana Ya Anak-anak Bermain Di kiri Kanan Dari Jonggejon Ini Road Adalah Toko-tok Pertokohan Area Komersial Kemudian Juga Nampaknya Perkantoran Itu Barang Mana Mugio Road Duty Duty Free Bebas Pajak Oke Ini Ini airnya Kalau kita pegang Itu seperti air Bukan air Dingin di kulkas Tapi kayak air Es batu Yang Kayak Megang es batu Dalam kulkas Suhu Saat ini Kurang lebih Di minus Satu Apa minus Dua Mungkin Di sore hari ini Udah Agak naik Karena tadi Ada panas matahari Mungkin Di sekitar Empat Atau Tiga Ya Ini adalah Air terjunnya Ini air Sumber air Kita baca terlebih dahulu Oke Ini hanya Koin Anda mengenal Koin ini? Koin Indonesia Children in Korea And around the world Seolah Scholarship Foundation Jadi Yayasan Biasiswa Seol Untuk mendukung education Lihat lagi Uang Indonesia Uang Inggris Kanada Apa ini? Jepang China Korea Ya ini adalah Sumber air Di Conggejon Awal dari Kali Conggejor Itu Turunnya Airnya Dari sini Ya Nanti Mengalir Ke arah sana Seperti itu Dan terus ya Kita naik ke atas Untuk melihat Alirannya Dari mana Lagi Oke Bukan sulap Bukan Sihir Airnya Airnya Dari sini Kemudian Ada tempat Air Mancur Dan Mengalirlah Ke arah Sana Baik Terima kasih Dukungan Sahabat Semua Ya Jadi Kita Doakan Semoga Kalimalang Ya Baik Dari Kota Bekasi Maupun Ke Arah Jakarta Timur Ya Dapat Punya Taman-taman yang Bagus Tentunya Walaupun Nanti Tidak Seindah Ini Mungkin Ya Karena Kalau Dikecilin Kalimalangnya Malah Aliran Airnya Berkurang Seperti itu Ya Jadi Zona Zona Wisata Air Kalimalang Dapat Terimplementasi Untuk Kalimalang Sendiri Dari Komponok Kelapa Sampai Ke Arah Halim Itu Sudah Dilakukan Pembuatan Taman Dan Lain-lainnya Agar Terlihat Lebih Bagus Indah Ruang Terbuka Hijau Di Jakarta Bertambah Baik Selamat Sore Salam Sehat